Satres narkoba Polres Pasuruan berhasil mengungkap 16 kasus peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang selama 2 pekan. Dari 16 kasus yang diungkap, Korps Bayangkara berhasil mengamankan 20 orang tersangka yang diduga kuat terlibat dalam pusaran lembah hitam narkoba. Tak hanya itu, kepolisian juga menyita barang bukti yang cukup fantastis, yakni 112 gram sabu, sabu dan 300 butir pil ekstasi. Jika ditotal, Polres Pasuruan menyita barang bukti bernilai 350 juta rupiah. Di sisi lain, juga berhasil menyelamatkan generasi muda Pasuruan dari peredaran narkoba. Selama periode bulan Juli 2022, di hadapan rekan-rekan awam media sekalian, Terdapat beberapa barang bukti yang kami sita dari para pelaku kejahatan atas sindikat narkoba yang ada di wilayah Pasuruan. Barang bukti yang kami sita selama periode bulan Juli 2022, sebanyak 112 gram sabu-sabu dan 300 butir ekstasi. MFS yang ditampak di daerah perigen dengan barang bukti sabu cukup banyak, yaitu sebanyak 59 gram. Kita terus kembangkan dari yang bersangkutan dan kami dapati beberapa kelompoknya yang juga turut serta, baik mengedarkan maupun sebagai pengguna. Peninjaukan dan rencananya pada akhir bulan juga akan ada operasi kumpas narkoba. Sehingga upaya-upaya kepolisian yang dilakukan akan lebih intens lagi untuk mengejar dan menangkap para pelaku kejahatan narkoba. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih.